Intro 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 Apa yang bagus Youtube? Selamat datang kembali di vlog lain Hari ini hari Minggu, tanggal 11 Hari ini hari Minggu, tanggal 11 Hari ini hari Minggu, sangat luar biasa Lalu kelihatan Dan aku merasa kayak vlogging hari ini Ada satu aksesoris lagi Untuk ngevlog yang tidak ada hubungannya Sama sekali dengan kamera Tapi akan sangat mempengaruhi Kualitas dari si video tersebut Terutama kualitas Dari si protagonisnya Gue pengen share satu masalah tentang vlogging Apalagi self vlogging style kayak gini Yang dimana gue harus monitor sendiri Apa yang gue record di layar Idealnya gue harus ngeliat ke lensa Supaya terkesan natural dan gue sedang Berbicara dengan kalian, tapi Ketika gue pengen memperlihatkan apa yang ada Di frame itu, let's say misalnya gue mau Ngebahas mobil ini di belakang Gue ujung-ujungnya harus ngeliat ke layar Dan jadinya mata gue tuh gak ke lensa Jadi gue kayak gak ngobrol sama kalian Dulu-dulu biasanya gue selalu pakai kacamata-kacamata Jenis-jenis Wayfarer Ray-Ban gitu But I don't think it suits My face really well Tapi kayaknya style kacamata kayak gini Lebih cocok men, ini style-style colo And I'm digging it This looks sick Okay, I really like it, but I also hate it At the same time, I like the way it looks On my face, but I don't know It's something with this cheap ass Ini kacamata gue beli dari tiktok shop Karena gue penasaran bareng-bareng dari tiktok shop Harganya murah banget, kayak 100 ribuan doang Walaupun framenya bagus Tapi kayaknya lensanya cheap nih Lensa hitamnya cheap Jadi gue gak bisa ngeliat layar Ketika gue pakai kacamata hitam ini Layarnya gelap So it defeats the purpose Oh man, this is so dumb, but it looks so good I like it Let me know what you guys think Wait, 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 what's wrong man? Pocok Jadi apa? Pocok Ya dipocok Benar ya, kamu gitu-gitu Pokoknya kalo malem jangan minta temenin Mami ya Kalo ke atas sendiri ya Hahaha Yang pintar ya belajarnya ya Bye Mami, Pami Pocok Oke, kita liat dulu reaksi bubu Terhadap style baru gue Pake dulu kacamatanya Gak banget sih Serius gak banget? Aku suka banget, aku pikir ini kelihatan Bu, ini keren bu Oh mungkin ini bezelnya Bezelnya menyebalkan Dua, kalo kamu tuh kotak Kalo kamu kasih lagi kacamatanya kotak Ini enggak kotak, ini kan Kamu tuh aviator banget Oke oke, gini gini Kita lepas dulu bezelnya ya Aaaaah Oke, ini dia Gimana bubu? Lebih baik gak? Ini namanya situasi dimana Belum terbiasa gitu Jadi kita akan pake terus Sampai istri itu terbiasa Aku ada type Kalo aku like, aku like Kalo tak, aku swipe Kalo gak aku swipe Instagram Kalo gak suka Tinder ya? Apa? Kalo gak Tinder Apa? Kalo gak Tinder? Bisa pura-pura gak main Tinder Kalo? Kalo? Gimana tadi sensorinya? Terapi Terapinya Asiknya Eh, jangan rusak kamera daddy Ke The Good Place Bentar Ke The Good Place Bentar Sebelum jalan-jalan sama keluarga Di hari Minggu yang indah ini Karena mau nerima furniture nih Yang gue pesen Kalo gak? Ini bulu mata aku Mentok-mentok di kari Di dalam sini Mentok-mentok Nah Biasanya Di What's Beautiful Di Outer Nom-nom pake baso Bangku baso ini Karena dulu tuh Kita gak punya budget Tapi sekarang Kita mau memberikan hasil yang lebih maksimal Sama buat Tara Good People Jadi kita beli bangku ini nih Bangku ini Desainnya seperti ini Dan ini full metal Besi maksudnya Jadi bisa buat di outdoor Dan ada senderannya Jadi sekarang Senderannya itu Duduk di luar Bisa nyender Kaman Lu bisa nongkrong berjam-jam Pinggang lu gak pegel Bisa gantungin tas juga Dan Sebenernya Ada satu surprise lagi Kata kuncinya adalah What's Good Pepperdise What's Good Kemang Timur yang pertama Apa hal yang paling berkesan Buat temen-temen Yang nongkrong di What's Good Kemang Timur dulu Ya Yang kalian sering komen Beberapa minta hal itu Dikembalikan lagi Apa coba? Tulis di kolom komen di bawah Oke mari kita tutup video hari ini Dengan baca komen dari video kemarin Ada Aldi Rinaldi Bang lu idola gue Thank you Gue seneng lu gak pake drama-drama aneh Udah enggak Lifestyle sehat lu yang paling gue tunggu sih I try Walaupun sekarang gue udah 2 mingguan lebih gak olahraga Karena masih belum boleh sama dokter Mungkin konten berikutnya bisa kasih tips Supaya confidence dan bisa fasih English Sama gimana lu bangun bisnis Dan cara ngambil keputusan biar sunset Pertanyaan pertama Gimana cara gue supaya fasih dan lancar berbahasa Inggris Ya tips-tips yang standarnya dulu ya Tips standarnya yang pasti Lu mesti sering dengerin lagu berbahasa Inggris Nonton film berbahasa Inggris Lu cermati Kalo bisa lu ulang-ulang tuh lagu yang lu suka Lu cari tau artinya Lu latih intonasinya Lu latih aksennya Terus juga kalo gue Salah satu yang paling impactful banget Bikin gue cepet bisa bahasa Inggris Adalah nonton stand up comedy yang berbahasa Inggris Itu bagus banget selain lu belajar bahasa Lu juga belajar referensi pop culture nya Karena menurut gue The highest level of you learning a new language Adalah ketika lu bisa bikin native speaker bahasa Inggris itu ketawa Nah itu udah tertinggi lu udah jago Tapi yang paling penting menurut gue adalah lu harus latihan Practice, practice, practice Kalo lu ga punya temen untuk latihan Lu tulis sebuah dialog dalam bahasa Inggris Boleh dari film atau dari apapun Dialog antara dua orang ya Dan kemudian lu rekam diri lu Melakukan percakapan itu dalam bahasa Inggris You record it Lu rekam Abis lu lu tonton Dan lu perhatiin yang mana yang salah Yang mana yang kurang bagus Yang mana yang bisa di improve Dan dari situ Supaya ketahuan Cari orang atau komunitas tempat nongkrong Yang emang mereka biasa ngobrol bahasa Inggris Tapi kalo masih belum pede juga Ya bisa aja lu main Omegle gitu loh Lu main Omegle lu coba ngobrol sama bule-bule itu Kalo lu fucked up juga ga ada yang tau kan Omegle ini gitu loh Terakhir gimana lu bangun bisnis dan cara ngambil keputusan biar sunset Sebenernya ga sunset bro Justru kalo misalnya lu mengambil keputusan bisnis itu ga boleh sunset Harus dipikirkan secara matang Mungkin ini akan dijawab di video lain waktu Kalo gua sama Bu Burinda lagi mood Atau mungkin nanti pas The Good Place udah jadi Kita share dari awal sampe akhirnya itu kayak gimana Sekian aja video hari ini Thank you semuanya yang udah nonton Semoga bermanfaat Semoga terhibur Take it easy Peace out Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax